Intro Pemirsa DPRD Banjarmasin melalui Komisi I meminta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota untuk segera mempublikasikan peta potensi investasi yang sudah dibuat sejak 2020. Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin M. Paisal Haryadi meminta pemerintah kota setempat segera mempublikasikan peta potensi investasi kota yang sudah dibuat sejak 2020 lalu. Politisi PAN ini mengingatkan potensi investasi jangan hanya ditaruh di bawah meja saja, padahal ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah seperti disampaikannya beberapa waktu lalu. Paisal mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin saat rapat Komisi Pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2022. Paisal meminta pada tahun 2023 ini perlu dibuat sistem informasi terbuka apa saja potensi investasi yang sudah digambarkan pada peta tersebut. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa perlunya pemerintah kota ini dalam hal membuat peta potensi investasi yang 2022 tadi sudah mereka kerjakan namun sekali lagi kalau peta potensi investasi tadi ditaruh di bawah mak meja seorang kaban atau barang jenis tentu menjadi bukan hal yang penting dan positif gitu. Sehingga kami menyarankan bahwa di 2023 ini perlu pembuatan informasi atau portal terbuka apa saja yang menjadi isi dari peta investasi daerah tadi. Paisal menunturkan informasi potensi investasi kota itu penting agar masyarakat ataupun investor tertarik dan terarah untuk berinvestasi di kota Banjarmasin sebagai kota jasa dan perdagangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.